Tapi dengan anaknya yang banyak, dengan gaya hidupnya yang hedon banget, kayaknya perlu dikasih tanda tanya ya guys, tapi semoga tidak ya, karena dia kerja keras juga. Panggil Jaksa Agung Papa, nama Selin Evangelista disebut dalam kasus korupsi tambang di Sultra. Jadi gini, nama arti Selin Evangelista muncul dalam kesaksian terdakwa kasus dugaan korupsi tambang di PT Antam Blok Mandiono, Sulawesi Tenggara, Amalia Sabara. Nama Selin muncul pas persidangan di PN Kendari 25 Oktober lalu nih. Bahkan Amalia bilang, katanya Selin manggil Jaksa Agung SD Burhanuddin dengan sebutan Papa loh. Dalam kesaksiannya sih, Amalia nyebut dari hasil korupsinya, dia kasih 500 juta rupiah buat Selin karena dinilai punya koneksi sama Papa buat ngelobi jalannya kasus ini. Amalia jelasin uang korupsinya buat dibeliin kado ulang tahun Papa, termasuk ngirim uang 500 juta ke Selin untuk nelepon Papa bahas kasus yang menjerat Amalia. Tapi sayangnya nih, Amalia yang dikenal sebagai maklar kasus tersebut gak mampu ngebuktiin penyerahan uang yang dimaksud. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar sih nyebut, pihak Selin bisa nuntut balik Amalia kalau pernyataannya gak terbukti. Dari pengakuan itu, para hakim sama Jaksa jadi bingung dong dan munculin pertanyaan soal hubungan Selin dan si Papa ini. Ya mungkin Selin manggil Papa karena sikap SD Burhanuddin yang kebapaan ya. Jadi kayak ke Papa sendiri gitu, Kak Jati Sultra Patris klarifikasi kalau Selin emang sering jadi MC acara ibu-ibu kejaksaan. Makanya nih Selin udah dianggap kayak anak sendiri sama Burhanuddin dan istrinya. Tuh jangan dulu negative thinking ya, emang udah se-akret itu ternyata. Uuuuh, artis ibu kota yang satu ini kembali ikut terseret dalam kasus korupsi tambang di Sultra. Namanya pun ikut terseret karena panggil Jaksa Agung Papa. Papa? Apakah ini yang didama The Real Ami-Ami? Menurut Amalia dalam persidangan kemarin, bahwa artis janda cantik ini memiliki koneksi khusus dengan petinggi di Kejaksaan Agung. Sampai-sampai dipanggilnya Papa. Dari situ uang miliaran pun diterima dan dibagi-bagi termasuk untuk si Selinnya sendiri. Tapi udah langsung ada klarifikasinya kok. Selin pun membeberkan alasan kenapa dia manggil Papa Kejaksaan Agung. Katanya sih, tau dia kalau Selin itu sering jadi MC acara ibu-ibu Kejaksaan RI. Dan Selin juga deket sama istrinya Pak Jaksa Esteburhanuddin. Bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri. Jadi sasa aja kalau manggilnya Papa. Yang penasaran, ini nih papanya Selin. Dari setiap komentar yang ada di akun ini ya guys, saya baca semuanya. Itu bicara tentang Ani-Ani. Apakah Selin Evangelista itu seorang Ani-Ani? Saya jadi pengen tahu apa sih definisi Ani-Ani. Ani-Ani ternyata wanita muda simpanan om-om. Yang mereka mau disimpang om-om itu karena satu himpitan ekonomi. Alasannya, suatu yang kedua karena gaya hidup. Ting kan. Karena gaya hidup terat kaitannya dengan gengsi. Nah, kok Selin Evangelista sampai dipanggil Ani-Ani? Kenapa? Ketanya betul. Pertama adalah, bukan pertama ya guys. Jadi ceritanya, dari 4 miliar hasil korupsi, 500 tuta diberikannya kepada Selin Evangelista untuk diberikan kepada jasa abu yang dipanggil dia Papa. Balap-balap. Nah, menurut penuturan para netizen yang mulia, yang malah tahu, bisa saja Selin Evangelista itu dianggap dia itu Ani-Ani. Kenapa? Satu, ciri-ciri dari Ani-Ani itu ya guys. Em-em-em. Tinggalnya atau gaya hidupnya itu hedon banget. Tinggal di apartemennya bagus, dikasih rumah yang bagus, mobilnya bagus, tasnya branded, dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu independen dan mandiri. Terlihatnya mandiri gitu. Tapi ya, gak pesetoran. Dan biasanya dia tuh suka menjauhi temen-temennya yang nakal-nakal. Karena memang namanya simpanan ya. Harus tersembunyi kan. Saya pernah dengar Selin Evangelista itu, pernah ada yang minta untuk dinikahi. Tiap bulan dikasih 2 miliar ya. Tiap bulan. Beda lagi dengan kehidupan dia. Itu kebutuhan anak-anak kayak, misalnya Anda bayang, patuh sugar daddy-nya, ngasihnya bener-bener ya. Jadi, ciri Ari-Ani itu, gayanya hedon banget. Duitnya banyak banget. Terus kenapa Selin ini bilang, Ani-Ani? Karena satu, anaknya itu, banyak, terus hidungnya mewah. Dulu saya pernah bicara ya guys, ada seorang artist, bilang anaknya banyak banget, tapi scrollnya, di tempat-tempat favorit. Kita tahu lah, kehidupan artist oke, banyak duit. Ya kan guys ya. Tapi biaya hidupnya dia gede banget gitu. Nah, kalau gak jadi simpanan, jadi apa dong? Ya kan guys? Lagi dia cantik, namanya terkenal. Nah, seperti itu ya guys ya. kenapa Selin dianggap, dia anggap, apa namanya? Ani-Ani satu, dia itu, independent woman, dan mandiri woman. Kedua, dia dia selalu single gitu ya. Terus kedua, hidupnya hedon banget, padahal, biaya hidupnya, besar banget, agar anak yang banyak. Sampai-sampai, dia bisa nyewa, rumah sakit, atau anaknya sakit itu satu, satu ruangan, sudah lantai satu-an bentar, lantai tiga gitu ya. Dan, kecurigan, kita jadi bertambah, ketika kasusnya jaksa, dengan Selin, ratakanannya Selin, dengan panggilan Papa. Siapa nih Papa? Wah, apalagi kan, mau dikasih 2 miliar kilit, ya, per bulan dikasih 2 miliar loh. Tapi, dia gak mau dinikahi. Berarti, banyak dong, sugar daddy-nya. Bahkan netizen bilang, mungkin dia juga cerai, gara-gara itu katanya. Saya gak tahu ya. Tapi, memang kalau, saya lihat ya, saya pernah lihat, itunya, si Selinnya, kerja kerasnya ya, sampai tidurnya, jam berapa, ininya, jam berapa, segitunya, Kak, gitu kan ya. kerjanya benar-benar, banting pulang. Kita positif tinggi saja ya guys, siapa tahu, itu memang, apa angkatnya. Karena, kalau dikaitkan dengan, Selin yang kerja keras, kayaknya, enggak juga ya. Tapi, saya pernah juga ya guys, saya cerita dikit. Saya pernah ke hotel, bareng teman-teman saya, karena teman saya waktu itu, lagi dekat, pacaran dengan, seorang bule, Amerika. Jadi, dia, untuk ke sana itu, sampai dia, ngelamar kerjaan. waktu itu, kita ke hotel, sebuah hotel, di kawasan Mangga 2. Nah, saya bingung, pada saat saya duduk, dengan, pakai celana, ya, 3 per 4 ya, bersama teman-teman saya, lagi duduk di, apa namanya, di depan ya, di dekat, resepsionis. Saya lihat, gitu loh, ada seorang, bapak-bapak, dia itu, ngeganti, perempuan cantik ya, luar biasa guys. Tinggi, putih, gitu kan, bajunya keren banget. Saya pikir itu, mungkin bapaknya, nemuin seorang, kayak aki-aki juga, gitu, tapi, ya, tajir melintir. Itu pemahaman saya yang dulu guys, karena saya nggak tahu, kalau ada simpanan seperti itu. Bahkan, saya pernah, berada di kawasan, Mangga 2 ya, waktu itu saya rajin pergi ke sana, habis pulang kerja, ke sana. Nah, di sana itu, saya lihat lagi guys, perempuan tinggi, putih, rambutnya panjang, pakai apa, wanginya, enak banget. Saya ngerasa banget, kalau saya itu, jorok banget. Karena belum mandi ya guys ya. Nah, saya kan biasanya, kalau sebelum, apa, masuk ke ruangan itu, saya biasanya suka memanfaatkan, waktu yang ada itu, untuk belanja juga, gitu. Wih, belanjanya saya nggak seperti belanjanya dia, gitu loh. Saya dengerin, wih, harganya mahal-mahal, gitu kan. Itu kita di butik, gitu ya. Wih, gitu kan. Kalau saya kan carinya diskonan, kalau diskonan dibawa-bawa, 200 ribuan, saya embat. Kalau dia kan, gede guys, ya kan. Oh, yaudah. Jadi gitu ya guys, jadi dari kesimpulannya, kenapa Celine Evangelita, dianggap, apa namanya, merupakan wanita simpanan. Karena satu, dia hidupnya head on banget, ya. Terus yang kedua, dia ada kaitannya panggil papah lagi, kan. Ya, banyak yang memang saya juga curiga juga sih. Tapi ya, kecurigaan saya, saya pupuskan dengan, saya melihat di IG itu, dia benar-benar kayak kerja gitu ya. Kerjanya, sampai dia tertidur, gimana ngumpulin itu. Tapi, dengan anaknya yang banyak, dengan gaya hidupnya yang head on banget tuh. Kayaknya perlu dikasih tanda tanya ya guys. Tapi semoga tidak. Ya, karena dia kerja keras juga. Kalau Anda mau melihatnya di IG-nya tuh, ada video-video dia sedang kerja keras. Emang dia seorang kerja keras. Tapi, ketika dia pernah bercerita bahwa, ada seorang laki-laki mengajak dia nikah. Maksudnya, jika dalam arti kata simpanan atau apa ya. Dan dibiayai tiap bulan 2 miliar, lain lagi dengan biaya kebutuhan dia ya. Saya juga jadi bertanya. Tapi ya sudah lah. Jadi, kalau aneh-ane itu guys, hidupnya head on. Segala sesuatu, sebuah branded. Mukanya tuh juga, ada yang di filler, ada yang di operasi plastik, dan seterusnya. Bahkan ada yang dari kampung itu, jadi aneh-ane itu, dia tinggal di apartemen, atau di tempat-tempat kayak komplek gitu. Dan dia tidak kerja. Dan kalaupun memang aneh-ane itu kerja, itu biasanya dikasih usaha untuk kecantikan, jualan parfum. Ya, seperti gitu lah guys. Ya, itu saja yang bisa saya dapatkan. Semoga tidak ya. Selain Puan Gerista, tidak seperti itu. Semoga. Terima kasih.